Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah bagi seorang laki-laki yang merdeka, yang menempat, bertempat tinggal, yang balik, yang tidak ada uzur, maka hukum sholat jemaah adalah fardu kifaya. Ketika ada satu orang, satu kampung telah melakukan sholat berjemaah, maka gugurlah kewajiban untuk melakukan sholat berjemaah. Terus yang setelahnya hukumnya apa? Untuk melakukan sholat jemaah, setelah melakukan, orang yang pertama melakukan sholat jemaah, Maka yang mendapatkan pahala wajib, wajib jemaah, fardu kifaya itu, yang mendapatkan pahala fardu kifaya itu adalah orang yang pertama yang melakukan sholat berjemaah. Sedangkan orang yang setelahnya, itu mendapatkan pahala sunnah. Nah terus, selanjutnya, Kemudian yang selanjutnya, sholat jemaah, sholat jemaah di dalam sholat jemaah, itu hukumnya fardu'ain. Ketika satu kampung itu telah mencapai empat puluh orang mukalaf, ketika kurang, ya tidak wajib jumat. Cuman boleh nggak menirikan jumat? Boleh. Tapi harus adanya iadah untuk mengulangi sholat zuhur. Dan atasnya, seseorang, dan atas seseorang yang niat untuk berdiam. Selama empat hari secara penuh, ketika mendengarkan suara azan, di mana satu kampung itu telah diwajibkan untuk sholat jumat, maka dia pun wajib untuk melakukan sholat jumat. Wasyartuha waktu zuhurih. Kemudian disaratkan sholat jumat itu di waktu zuhur. Dan diwajib disaratkan juga harus adanya dua khutbah sebelum melakukan sholat jumat, di mana empat puluh orang itu haruslah mendengar khutbahnya. Dan sholat jumat itu disaratkan, dilakukan secara berjamaah sebanyak empat puluh orang. Dan harus tidak ada jumatan lain dalam satu kampung yang bersamaan dengannya. Itu harus tidak ada. Satu kampung itu harus tidak ada yang melakukan sholat jumat lagi. Ini hukum asal ya. Kemudian rukun daripada dua khutbah, yang pertama adalah hamdullah wassalatu ala nabi, yang pertama adalah memuji kepada Allah, yang kedua adalah sholawat kepada nabi, walwasiatu bitakwa, wasiat dengan ketakwaan, di dalam dua khutbah tain, waayatu mafhumatin, fi ihdahuma, mas'idahuma, 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 mas'idahuma bacanya. Kemudian membaca ayat yang memahamkan, yang dipahamlah, yang sudah diketahui. Di dalam salah satu dari khutbah dua, dua khutbah. Jadi kalau khutbah pertama membaca ayat, yang khutbah kedua tidak usah membaca ayat. Wa doa ulil mu'minin, kemudian membaca doa bagi orang-orang mu'min, firsaniyah, di dalam khutbah yang kedua. Kemudian syarat daripada dua khutbah adalah suci anil hadasain, wa'ani najasati wafil badani wal makani wal mahmuli. Semuanya harus suci. Suci najis, suci hadas, suci najis, suci hadas, suci najis, baik pakaian, badan, ataupun sesuatu yang dibawa. Seperti hanya apa? Seperti sorban ataupun pakaian. Malus. Kemudian wasatrul awrati wal qiyamu wal julusu bayinahuma wal wilaun bayinahuma wabayinahuma wabayinah solati wa'ayyakuna bil'arubiyyah. Kemudian menutup awrat, berdiri, duduk di antara dua khutbah, terus menerus di antara dua khutbah. Kemudian wabayinahuma wabayinah solat. Di antara khutbah dan di antara solat itu harus wila, harus terus menerus. Tidak boleh adanya pemotong. Kemudian bil'arubiyyah. Dan di sini ada pembahasan dalam asyafi'iyyah, imam syafi'iyyah itu harus memakai bahasa Arab. Tapi di sini lihat sarannya. Wal muradu bizalika ghoi rorukni kiro'ati. Amahiyya falatakunu ila bil'arubiyyah qot'an. Falawlam yakun fihim man yasinu al-arubiyyah. Fawakal ajis anid takbir fa'in ma'adot muddata la makana ta'lim. Walaya ta'allamu aswa kalam kuluhum. Walaya jum'atalahum. Walaya sami'u al-khutbah walaya fahamu ma'naha. Su'at. Nah, gimana? Hukum membaca bahasa Arab ini termasuk rukun kiro'ah. Yang tidak, sholat jum'at itu tidak bisa sah kecuali dengan berbahasa Arab. Makanya tidak bisa. Selain bahasa Arab itu tidak bisa. Maka apabila ada seseorang tidak bisa berbahasa Arab secara lancar. Secara fasih. Seperti halnya dia lemah dalam membaca takbir. Sudah lewat masa yang dimungkinkan untuk dia belajar. Sampai dia itu tidak belajar. Satu kaum itu tidak belajar. Maka semuanya dihukumi masyiat. Dan bagi mereka itu tidak ada kewajiban sholat jum'at. Maka apabila dia mendengarkan khutbah dan dia tidak memahami maknanya, maka dia tetap sah sholat jum'atnya. Jadi kalau ada khutib, baca khutbah, memakai bahasa Arab, dia tidak tahu. Maka dia tetap sah sholat jum'atnya. Masalah runtutan ini ada pertentangan pendapat ya. Kalau aswah ya tidak. Tidak adanya tartib. Bain al-kira'ah wa do'a. Wala bainahuma. Yang intinya, kalau asyafi'ah itu wajib memakai bahasa Arab. Walaupun jamaahnya itu tidak tahu bahasa Arab, maka dia tetap sah sholat jum'atnya. Walaupun dia tidak paham bahasa Arab. Nah, kalau satu kampung tidak tahu bahasa Arab semuanya bagaimana, maka aswah dihukumi masyiat. Semuanya dihukumi masyiat. Lah jum'at talahum. Tidak ada jum'at bagi mereka. Walaupun ntar, kalau kita sudah membahas kashifatuh sajanya, kita menemukan hukum-hukum yang lain. Mungkin menunggu dulu kita sampai membuka kashifatuh saja. Walaikumikum. Semoga kita bisa bertemu lagi di penerjemahan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.